Set Heaven, selamat datang di Set Heaven Ih, Irin Oh my God Kembali lagi dengan Roy XIV Kali ini ada kabar duka tentang game Dragoness Mobile Ini salah satu game Dragoness Mobile yang lumayan rame pada saat awal rilisnya Nah ini buat yang belum tau ya, Dragoness in Heaven ini tuh rilis sebelum Dragoness M keluar di Cerpersea Jadi di tanggal 7 November ini game ini tuh resmi akan ditutup guys Well emang sih ya, semenjak ada Dragoness M itu game-game Dragoness lain menurut gue tuh udah jatuh banget gitu loh Game Dragoness in Heaven ini agak sedikit beda sih dari gameplay yang ada di PC dan juga di Dragoness M Kalau di Dragoness M ini tuh kan emang 11-12 dengan yang di PC-nya Tapi kalau di sini tuh adibot agak beda PvP-nya pun juga tidak real time seperti yang ada di DNM guys Dan dungeon-nya juga agak beda Terus NPC-nya juga ada yang beda Oke jadi sebelum game ini ditutup gue pengen coba mainin lagi gamenya coy Dan server game ini tuh ada di Southeast Asia Terus Amerika dan juga di Arab juga ada ternyata guys Oke langsung saja kita login Goodbye Dragoness in Heaven Semenjak munculnya DNM itu game ini tuh sudah jatuh sekali coy Yang kedua ada Archer Untuk grafiknya sih mantap ya Gak kalah sama Dragoness M coy Ada Cleric juga Cleric mah Keren mulu ya Dan ada Sorceress disini Oke siap Gue pilih Cleric dulu Menurut gue ini game Dragoness peringkat ketiga ya Menurut gue yang ada di game mobile Yang pertama Dragoness M part seti-nya Yang kedua itu Serentia Saga Dragoness Cuman sayang banget Serentia Saga Dragoness itu Sudah tutup duluan coy Dan yang ketiganya ini Oke apakah sama? Oh sayang banget Dulu waktu awal main Waktu pertama release itu kita dikasih prolog guys Lawan Black Dragon Sayang banget sekarang sudah gak ada ya Oke langsung bicara sama Irin Nah ini kita adanya di Manaritza Ini kota awalnya para Cleric dan juga Sorcerer Sorceress Tapi kalau misalnya kalian pilih Warrior Arto Archer Tetap disini ya Nonggolnya tuh tetap disini coy Oke talk to Leonard Oke sepertinya kita masuk Mino deh Kalau gak salah disini ya Nesmino Nah Nesmino ini tuh yang gak ada deny ya kan Nesmino itu yang gak ada di Dragoness M coy Lama banget gue gak ngeliat ini Astaga Nesmino coy Ini tuh Nesmino bikin gue kaya dulu nih Waduh gue belum aktifin ini lagi Bentar 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 Oke yang gak gue suka dari game ini tuh Kalau pake emulator WSD itu suka macet coy Wey Wah kambing loh Diseruduk dong astaga Oke kita coba ini Ini C nya aktif ulti kah? Oke ultinya bos Ngeliatnya kok aneh banget Sekali getok loh itu Agak beda sih ya Agak beda Perasaan waktu awal rilis itu Kita lawan bocahnya dulu Gak langsung Minotor merahnya Dipersingkat kali ya Oke nah ini dia NPC barnak Ini barnak yang ada di movie-nya guys Ini tuh barnaknya beda Sama barnak yang ada di Dragoness PC Oh iya disini tuh ada sistem mercenary juga ya Kayak di Dragoness PC Mereka bisa bantu kita Oke gue dapet Jasmine disini Dapet Lulium Nah ini dia Jasmine Lulium Ini ada autonya juga Nah ini goblinnya tuh Goblinnya tuh chibi Imut bro Semi ini manual Ada semi autonya Oke Oh lightning bolt Oke siap Ini kameranya gak bisa diubah ya Dan gak bisa di rotate ini Oke itu dia sana bossnya Ada Orc Orc him Ini ultimate bebek Wow Ultinya Jasmine gitu ya Waduh gila bos Mati ya Oke siap Oh kita bisa pake Jasmine juga ya Oh iya gue baru inget cuy Ternyata kita bisa pake ini ya Kita bisa pilih karakter yang mana mau dipake Ini kalo level-level awal masih mudah sih ya Tapi kalo level-level Sampai berapa dulu gue mainin itu ya 30an kalo gak salah Asli susah banget guys Masuk dungeon pun itu Waduh bisa mati loh Seriusan cuy Masuk dungeonnya aja tuh susah men Disini Level 30an Oke ini naikin levelnya Minum potion ternyatanya Upgrade Oh butuh yang ini ya Oke Masuknya di nest ini Bentar Apakah bisa masuk nest Oh minotaur Nestnya Uh gila ada arcbisop loh ini Cerberus Manticore Arcbisop Apokalipsnya di ini Gak ada apokalips tuh Diskip apokalipsnya Oke ini ada open fieldnya juga ya Kalian bisa Apa Nge-collect Nge-collect tumbuhan Segala macem Batu Dan kalian juga bisa Nge-kill Goblin Atau monster-monster lain Yang ada disitu Untuk nge-quest Kalo untuk masuk dungeon Beda lagi tuh Oke kita harus nge-kill Goblin 5 biji nih Langsung di-ult Disinu Oh my god Oke nge-kill level 6 Gak tau kenapa tadi Gue tuh keinget sama dragonnya Sandhaven ini Oke masuk dungeon kali ini Dan pas check announcementnya tuh Wah lah ini game Kok mau ditutup Tanggal 7 cuy Pas-pas Hari ini gitu loh Jadi kita coba main lagi Oke coba pilih Lilium disini Atau Jasmine Jasmine Oke udah bisa dipakai tuh Ultimate nya Kalau pake ulti Langsung Keganti juga ya Oke lawan troll Juk Juk Nauk Ini game Kalo gak salah Dulu dibuat Dibuat Di server Thailand Pertamanya ya Dan waktu itu Juga bahasanya Thailand Oke mati Oh armor break lah Oke awal-awal sih masih muda Dimasuk dungeon kayak gini tuh Nanti itu susah banget cuy Kita tuh harus ganti-ganti Kendalikan ini Kendalikan karakter yang ada Dan heal pun juga sangat Diperlukan pastinya disini ya Gue gak tau udah ceritanya kayak gimana ini Itu batak juga Kenapa bisa ada disini cuy Harusnya udah mati dia tuh barnak tuh Tapi gak tau Kalo misalnya game ini tuh Diceritakan pada saat Movie nya Movie nya dragoness ya Oke kita masuk Dimana ini Oh iya gue lupa tadi masuk ke setting Pengen liat grafiknya Apakah gue sudah Paling kanan Iya ada kemungkinan sih Kalo misalnya Barnaknya masih hidup Ini tuh masih di jaman Para six heroes Itu masih hidup semuanya cuy 50 tahun yang lalu Kalo gak salah ya 50 tahun yang lalu Sebelum Dragoness PC nya Rilis Sebelum karakter yang kita mainin Di Dragoness PC itu Rilis Tapi ada ini loh Ada Lunariel Wah gak mungkin ini Wah Ceritanya kayaknya Beda banget sama yang di PC ya Ini kita gak bisa Rotet kamera Oke Lilium Ayo hajar Gerajar Oh Lunaria jadi temen kah Atau Oh Apa dilindungi gitu ya Kok gue lupa ya Oke lalu Minotor Oh jadi ini ya Jadi temen Tapi kita gak bisa pilih tuh Tapi kok animasinya ini Kayak Dark Elf gitu ya Gerakannya Dan minumnya kok tebel banget Oke guard break Guard break namanya God break Yo hajar Auto aja Darah gue gak keluar tuh Geli-geli bos Humiens Oke Lunaria ini tuh Ceweknya assassin ya FPS nya kok ngedrop mas What just happen Settingnya mana ya Ntar gue masuk ke setting dulu Ini kali ya Time setting Udah high ini Nah ini dia Heroes-heroes yang ada guys Ini ada six heroes juga ya Six heroes ada Karakul Nah ini dia Karakul Bisa di preview gak sih Skill nya Oh gak bisa di preview Dan ini Tiremi Ini salah satu six heroes juga Tiremi Terus Nerwin Nah ini karakter favorit gue nih Dragones Charizard Holyfield Apaan ini Gue pengen liat nih Saya gak bisa di review skillnya sih Ada main breaker Ini buff Siapa pernya Heal ya Disini heal coy Heal 20 plus 60% Holyfield summon The elven array To create a healing field Wah Nerwin kok disini Jadi support begini ya Jadi tukang heal loh Nerwin nya disini Terus ada barnak Pastinya Gue pernah dapat barnak ya Dulu kartunya Terus argenta Oh kali juga udah ada disini Ternyata guys Sudah di update Ini argenta Ada lander ternyata Oh iya nih Cewul juga ada tuh Ternyata gak di ini ya Gak di update karakternya Di chart creation tadi ya Gak di update disana Kartu doang Ini ternyata coy Digumpulin Nah terus ini nih Iona nya Iona ini tuh Ini ya Jinchuriki ya Ice dragon Kalau gak salah ini Jinchuriki Iona Makina Oh ada makina Ternyata disini Sudah ada makina disini guys Langsyanya ada gak nih Ini Ini Assassin Dan ini kali Wah kalinya mantap ya Keren ini Rambutan juga ininya Ingetin gue sama si Ayame Di Tenchu gitu Ini Karahan Leonard Helena Felskut Wah Sasuke Felskutnya kok Kayak Kuncet amat ya Kayak pendek gitu Ini Jireen ya Karakter favorit ya Dragon Hover Oke baru segitu doang Karakter yang ada disini Langsyanya Oke siap kita kemana Oh iya kita ke St.Haven ini Gue lupa nih Abis dari mana Rich Ke St.Haven For the glory of St.Haven St.Haven Welcome to St.Haven Tapi gak tau kenapa St.Havennya disini tuh Kayak di atas Kayak di atas langit Ih Irin Oh my God Siapa tuh dua cewek disampingnya Daugus Master cleric ya Karena gue pake cleric Great adventure Great guild Buset Ngapa lu om Oke 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 Kita coba kesini dulu guys Ini ke tempatnya si Irin Dardah Kok kawaii Mantap juga ya Oh my gosh Mie Pada santai loh ini archernya Sorceressnya Pada liburan musim panas Ini ya Oke ini St.Havennya tuh Kayak kota langit gitu loh Disini Tuh liat tuh Kecil banget ya Oke talk to guard Eh ada VIPnya guys Kameranya yang gak bisa dirotet-rotet ini Kameranya gini tuh otomatis Ngezoom-ngezoom in Nge-rotet itu semua otomatis Oke dungeon ini dia dungeonnya Usahakan dapet yang 3 bintang ya dungeonnya ya Diselesaikan Kita pilih Lunaria disini Gue pengen pake Lunaria Kok crit banget Di cave ya Memparin apaan itu Ayo Lunaria Ini tipe support sepertinya Ultinya udah aktif aja tuh kleriknya Iya ini kayaknya pake heal deh Oh iya ngeheal guys Ngelemparin petasan Ngeheal Ultimanya gue belum liat ya Lama banget aktif ultimanya ya Lambatnya kalem banget Oh yang ini dungeonnya lumayan panjang ini guys Yang ini dungeonnya lumayan panjang Main skill-skillnya Oke ini heal Oke 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 Oh ada jarangnya Kayak mau ubah dong ya Kalau Dragon Age itu masuk dungeon susu itu harus di manualin Jangan di auto-incering Kecuali kalau memang equip kalian tuh GG Oke udah selesai Oke guys sampai disini dulu di video gue kali ini Ini dia game Dragon Age Unhavennya Yang sudah tutup pada tanggal 7 November ini coy Next gue tungguin World of Dragon Age-nya Semoga aja bakal dirilis ya Oke jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys See you guys in the next video Bye-bye Bye-bye